Hai kali ini saya akan membahas mengenai remote mobil ya dimana kasus yang saya alami ini mobil jenis tipe Nissan Grand Livina namun kasus ini enggak hanya untuk mobil itu aja untuk semua jenis tipe mobil yang sekiranya kasusnya mungkin sama dengan saya dimana pas kita lagi berada di luar di kantor ataupun di tempat kerja mobil itu tiba-tiba nggak bisa di remote mobil nggak merespon meskipun remote-nya lampunya hidup tapi mobil itu nggak merespon otomatis dong mungkin juga nggak bisa di starter meskipun kita buka menggunakan kunci manual pintunya dan alarm juga terus berbunyi gimana sih kita akan mengatasinya di saat posisi kita lagi berada di luar itu biasanya biasanya kasusnya itu ada di remote-nya ya remoto bakalnya habis kita akan membahasnya pengembaraan ya simak terus video saya nggak bisa guys maka kita menggunakan kontak manual tapi akan berbunyi kebetulan mobil ini emang tidak saya bunyikan alarmnya kalau misalkan berbunyi jangan panik kalau misalnya berbunyi kalian putuskan saja kabel siren sirennya di kap mesinnya ini kalian putuskan saja atau kalian potong sementara untuk menghindari bunyinya yang menyaring nah karena remote-nya tidak berfungsi otomatis di starter pun tidak berfungsi tidak hidup nah bagaimana cara mengatasinya kita simak videonya ya guys kalian cukup membuka bagian ini aja ya bagian cover ini kalian buka aja tinggal ditarik aja sih sebenarnya ini sudah saya kendorkan nah jangan lupa untuk melepas ini ya kalian membutuhkan obeng nah ini kalian dorong songketnya ya ya gini nih di sini nah kalian tekan gini sambil dorong ini kabel kabel lampu ya guys kabel lampu nih kalian cukup mencari ini ya guys nih ini modul remote ini modul remote nih ini kalian lepas aja songket yang ini ya songket ini kalian lepas supaya nggak terkunci di modul ini cara melepasnya ini modelnya seperti ini ya seperti ini di belakangnya itu ada seperti ini kancing nah seperti kancing ini nih tekan aja kancing ini kalian tekan ini tekan ke atas nih tekan ke atas kan tuh buka deh kancing baru tarik nah lepas aja seperti ini ya kalau ini karena dia terkunci di modul ini jadi kontak ini nggak bisa di starter untuk sementara kalau darurat di jalan atau di parkiran yang tiba-tiba remote yang nggak bisa di fungsikan maka dengan cara seperti inilah kita coba ya kita coba starter hidup guys tapi kalau ini dipasang lagi ya nggak bisa hidup lagi ini biasanya yang bermasalah di remote-nya ya remote ini baterainya habis meskipun disininya hidup lampunya hidup tapi ini baterainya habisin atau nggak remote yang sudah rusak perlu kalian cek aja dulu ya di di WD itu ke variasi kalau untuk sementara darurat di jalan seperti ini caranya jangan lupa dipasang lagi nih ya pasangnya gampang kok nanti kalau sudah dibeliin baterain kalian pasang lagi songketnya pahak pahas Terima kasih.